Pasannya nggak bisa membayarin aku Kan ejen bantuin kayak gitu Nah terus kayak gitu berarti kan aku finish ya Ceyak Kalau gitu ya Ceyak Kamu di finishkan loh Berarti kamu di finishkan Terus? Terus waktu itu ejen ku ngomong kalau Yang ngejeng ganti adiknya itu Kamu nggak dapet tiket sama itu katanya apa Cey? Gaji satu bulan atau yang cuti tahunan itu loh Cey? Ya Cey bener ya Cey? Oke Menurut peraturan itu udah bener Menurut peraturan siapa pun yang interminit Mendapatkan hak-haknya dia Gaji dia satu bulan notice dan tiket pesawat Dikarenakan majikanmu memfiniskan kamu dan dipindah ke adiknya Itu tergantung dari kamu Kamu setuju apa enggak? Kalau kamu nggak setuju tonton majikan Tapi kalau kamu setuju kamu bisa di finishkan Jadi ada dua alternatif Saya berbicara tentang kemanusiaan Dan saya berbicara tentang peraturan Kalau menurut peraturan harus dibayar Harus dilakukan Tapi untuk kemanusiaan Biar kamu nggak pulang Indonesia Yaudah kamu diem aja Time to time to lo Moto picek kuping guduk lo Oh kayak gitu ya Cey ya? Terserah sama ya Nanti sama nuntut ya Di depak keluar sama ya Nanti harus pulangin tuh ya Cey ya? Iya Sama milio dewe Oh kayak gitu ya Cey ya? Karena saya tahu majikan kan main perasaan Mbak Iya ya Cey Hmm Oh kayak gitu Masa kok orang rak-raknya di interminit Bukan di interminit langsung di notice Aku Cey katanya Dia takut itu apa kerannya air itu beledos Kata dia bilang gitu Ketak-kenain Mbakmu Aneh kekerah Kan majikan ku eh bener kuplak bener aja itu Masa aku loh Dikerjain di luar rumah Aku juga nulut loh nih Masa masalah kayak gitu Aku langsung di notice loh Terus akhirnya yang pilih akhirnya berantem sama kakaknya Kenapa kok kamu notice ST Dia bilang gini Aku kan juga mbayarin Mestinya kamu kan ngomong dulu sama saya Gak langsung ke agent ngomong notice dia Kayak gitu adiknya Cey Kan samen lupa pasalnya majikan Ayat 1 pasal 1 Majikan bener Selagi kamu butuh dolar Pasalmu ya dolar Menengai Udah samen ngelawar ya tewas kita Samen milih Iya Dan majikan tidak perlu memberikan alasan pada kamu Majikan gak suka maksud tak kaya alasan aku gak suka dirimu Bener ya Mbak? Ya Allah Padahal ini cuma barang loh Kok bisa kaya gini Bener-bener gila Bener loh itu orang Samen lali ayatnya meneh Ayat 1 pasal 1 Majikan maha bener Gak iya itu Lah iya Masa ini kena di samen pasal ini mau Gue butuh duit apa Kalau butuh duit ya pertahan Ya butuh lah Cey Buat anak sekolah Cey Aku terus ini Terus aku ngomong agent ku ya Mbak Isti Kalau kamu diseng adiknya Berarti kamu gak dapet apa-apa Tapi kamu gak pulang endo Kayak gitu Cey Nah makanya kan tadi saya berbicara dengan peraturan dan kemanusiaan Kalau berbicara aturan Mereka melakukan kesalahan Tapi berbicara kemanusiaan Karena kamu butuh dolar Ya rungok noai kupeng budek motopice Oh kayak gitu ya Oh kayak gitu ya Keputusan ada di Samen Kalau Samen nuntut Ya harus pulang Indonesia proses lagi melebub PT lagi Malah lebih rumit ya Cey ya kayak gitu ya Cey Ya tapi kan sesuai dengan peraturan Makanya Samen milih peraturan atau milih motopudok kuping pucek tuh mau Gimana ya Kalau pulang kok Kalau pulang tuh uang tuh juga belum cukup gitu kan Aku juga ada anak sekolah mas Cey Jadi aku pikir dua kali lah Cey Ya pertahanan aja disitu mas sayang Gak apa-apa ya Cey Gak dapat uang pucatan apa itu ya Cey Aku kan lihat Youtube Youtubenya Cey kan itu ya Aku sering komen kok gak Aceh aku minta nomernya please Kok gak penang di itu Nah terus itu kemarin itu Youtubenya Cey kan keluar lagi Oh nolah disesokan mbak Cey kan Nah terus 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 ada nomernya Cey disitu Itu langsung cepet aku screen out gitu loh Biasanya saya gak ngangkat telepon mbak Kebetulan aku ngangkat telepon pas makan siang aku Kan aku selalu ngikuti itu tuh Kalau Cey lift apa itu kan aku selalu ngikutin aku Ya Cey terimakasih Cey Selamat makan siang Terimakasih Terimakasih Oke terimakasih Oke papa Bye 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 bye